yo Halo semuanya semua balik lagi bareng gua di channel Wolforior Oke guys jadi di video kali kita bakal sedikit ngebahas ya update terbaru untuk game Ultraman Legend of Heroes yang server China jadi berapa hari yang lalu ya bahwa hari yang lalu sih kalau nggak salah itu udah ada update versi baru di game ini yaitu versi 4.0.1 dimana untuk versi baru kali ini guys ya yaitu ada tambahan event baru yaitu event untuk menyambut hari buru nasional di China itu guys ya Selain itu ada tambahan karakter baru yaitu Ultraman Zeto nanti disini guys ya kita bakal ngebahas juga itu skillnya sama cara boleh dapetin si karakternya dan untuk skill karakternya ini ya buat kalian pemain dari game Ultra War of Galaxy pastinya udah sangat kenal dengan dengan skill-skillnya nantinya Oke kita langsung aja guys ya ini coba review dulu lihat-lihat skillnya guys ya Oke disini kita masuk-masuk itu masih dikasih dubbing dari ini ya Ultraman Zetnya yang dalam bahasa Jepang kemudian kita akan coba basic attack jadi basic attacknya disini tentunya tidak ada bedanya jauh sama yang di wari operasi itu guys ya Oke kita tes skill 1 skill yang pukulan ini guys ya kemudian kita coba skill 2 kita keluarin sluggernya set 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 skill 3 yang ini agak beda ya kalau seingat gua bisa mungkin perasaan gua aja sih Oke skill ulti yang pertama kita pakai justium kosen cuma yang ngebeda disini guys ya ini tidak sewah yang digam di War of Galaxy karena disini waktu kita ngeluarin serangan ini ya serangan yang pertama itu guys ya ini di hilangkan untuk bagian dubbingnya jadi bener-bener berasa agak sepi sedikit gitu ya sedangkan untuk penggunaan efek animasinya itu masih sama-sama banget kayak yang di War of Galaxy karena memang mereka pakai aset dari game ini ya War of Galaxy itu guys ya secara yang publisernya sama gitu ya Oke kita coba bahas ini cara untuk ngedapetinnya ya jadi ini kita bisa mendapatkannya lewat satu shop spesial guys ya shop yang ini yang mahal ya guys ya mahal ya kalau mau dapetin karakternya mungkin ya kalau cara-cara cepet tentunya yang nge-hack gitu ya hahaha kaget tidak dianjurkan ya karena kalian nanti bakal kena Bennett gitu ya kalau misalnya tidak hati-hati gitu Oke kita coba cek di bagian ini Aduh gua nggak bisa inikah ngekacah gitu Oh bisa guys ya Oke kita coba cek di ini Super Galaxy Semen ternyata tidak dimasukkan ke sini gitu guys ya kaili kungsu nggak ada juga jadi gua agak juga bingung dengan versi baru sekarang dimana mereka dibikin tampilan ini guys ya karakter yang bisa kita dapetin dari gacha itu jauh lebih sederhana mereka cuma nampilin yang versi raranya aja sedangkan untuk beberapa karakter itu tidak dimasukkan ya kemudian untuk Ultraman Z di sini gua nggak bisa mewastiin ya bisa ditukar atau enggak pakai ya legendary ulahir Ultra Hero sektor atau enggak karena ini ini akun baru itu bermada ek apa item tadi gitu ya mungkin nanti temen-temen yang punya dan udah pernah nyobain bisa sharing di bagian komentar dengan temen-temen yang lain ya kemudian kita akan masuk ke bagian sini guys yang untuk event nyambut ya hari nasional nanti itu tanggal 1 Mei sampai tanggal 5 ya di China sini ya seperti biasa guys event pertama itu event untuk bagian top up jadi tidak perlu dimainkan event kedua juga masih sama ini ya tapi mantan gua coba lihat ini kita lihat persyaratannya ya Oh ini kalau misalnya kita top up gitu guys ya sampai enam hari berturut-turut sampai hari kenal kita kita bakal dapet itu hero shard nya si Ultraman Z gitu ya tapi ini kayaknya sih lebih ke yang energi shard guys ya untuk yang upgrade ini skinnya jadi bukan yang hero shard karakternya gitu ya Oke ini ada apa tuh namanya guys event yang sangat-sangat kalian tunggu harusnya ya karena event kali ini kalian itu bisa ngegandain diamon kalian jadi kalau kalian punya 88 diamon ini ya kalian bisa gandain ini eventnya sangat ditunggu-tunggu gitu biasanya setiap tahunnya kemudian yang kedua ini juga dari gacah desi gacah itu nanti gacah dari top-up nanti dapat kuncinya ya kuncinya ini itu harganya mulai dari enam Yuan sampai 300 juan gitu ya kuncinya bisa dipakai itu buat ngegacah di sini gitu ya nanti kalian dapat batu-batu ini nah muncul lagi di sini untuk nukerin sama hero shard nya Ultraman Z dan yang untuk yang top-up tadi guys ya seperti yang gua bilang kita top-up selama enam hari berturut-turut itu dapatnya itu energi shard yang warna merah ini ya jadi bukan untuk nge-alok karakter tapi untuk nge-upgrade skinnya si Ultraman Z ya nanti gitu ya kemudian kita cek di tempat lain nah ininya juga udah dibuka guys ya eh apa tuh namanya sih yang aduh kok gimana ngomongnya ya kalau di mobile Legends ini tuh Starlight ya Starlight membernya ya Jadi kalau kita beli Starlight nanti kita bisa menyelesai misi-misi di sini ini kemudian bisa dapet hero shard nya Ultraman Z tapi buat dapetinnya ya ini juga perlu top-up ya jadi untuk dapetin Z yang biasa pun kita masih harus gabisi 68 Yuan terus 128 Yuan gitu ya kalau mau yang paling opi ya beli yang ini ya karena kita udah dapet banyak banget XP nya itu untuk jelasin yang misinya ini mas ya kemudian ini ada Ultraman Justice juga ya jadi ini misi yang Justice jangan lupa dimainkan ya kalian itu bisa setiap harinya ngelawan Justice nanti kumpulin koin yang dibawa ini itu nanti kalau udah koinnya ini bisa kalian tukarin sama berbagai macam hadiah di sini ya mulai dari hero shard nya Ultraman apa namanya Justice terus sampai beberapa item yang bagus-bagus lainnya tentunya eh toko malah ketutup cuy kemudian ya cuma itu aja sih ya mungkin yang bisa gua jelasin di versi update kali ini nanti untuk temen-temen ya mungkin bisa kasih petunjuk juga untuk masalah penukarannya Ultra Hero selector tadi karena di akun ini nggak ada jadi kalau misalnya memang nggak bisa ditukar juga otomatis guys satu-satunya cara yang kita dapetin CZ ya lewat gaca spesial tadi itu guys ya gue nggak tahu yang di gaca Galaxy Samurai ini ada dapet atau enggak gitu ya karena memang nggak ditampilin di situ ya sejak update yang baru itu tampilannya udah berubah di situnya ya Oke lah semoga video kali bisa menghibur teman-teman semua dan kalau kalian suka dengan video guys ya jangan lupa tinggal like dan bantu share video saja kita ketemu lagi di video selanjutnya akhirnya selanjutnya adieu selamat menikmati